Wut, sepertinya pestanya tidak berjalan sesuai rencana. Aku tidak ingat apapun. Bagaimana kalian merayakan ulang tahun? Ini tengah malam, artinya waktunya untuk merayakan. Jangan ada satu menit pun terlewat. Ayo bersenang-senang. Siapa yang berulang tahun? Aku yang berulang tahun. Aku penasaran apa sudah ada yang memberikan selamat padaku? Ayo, ayolah. Siapa yang pertama? Hmm, mungkin teman-temanku sedang tidur. Ini kan masih malam. Oke, aku harus menunggu. Pulang setelah sibuk di tempat kerja sangatlah menyenangkan. Dan santai. Selamat ulang tahun. Astaga! Sebuah pesta kejutan? Ups! Wow! Kalian sangat tepat waktu. Itu tadi aneh. Dan untuk pria ini, ulang tahunnya adalah saat menyedihkan. Apa ini sebuah pesta? Ini sebuah tragedi. Lebih tua satu tahun lagi. Sedikit lagi dan... Oh, aku tidak bisa bayangkan. Para tamu berpakaian seolah sedang berkabung. Ya, jangan bersedih. Ya, jangan bersedih. Usia 20 tahun bukan apapun. Mungkin kado bisa membantu menghapus luka. Apa yang kau bawa? Papan permainan? Bermain dengan orang-orang tua di taman? Kejam sekali. Oke, apa yang ada di kotak? Ini pemantau tekanan darah. Di usiamu, jangan main-main dengan kesehatan. Oh, yang benar saja. Kalian pasti bercanda. Lebih baik aku mati muda. Biarkan dunia mengingatku seperti ini. Oh, ini selalu terjadi setiap tahun. Membuat permohonan mungkin adalah bagian terpenting dari pesta ulang tahun. Ayo, katakan. Wah, wah, wah. Tahun ini aku sudah bersiap. Jadi, aku ingin mobil, apartemen, rumah musim panas, dan berlian. Ya, ini dia. Seekor ciwawa, hak tinggi, tas. Orang bilang uang tidak bisa beli kebahagiaan. Tapi mungkin dia bisa. Langganan layanan streaming, jalan-jalan ke peternakan kuda. Oke, beritahu bagaimana hasilnya nanti, ya. Lebih banyak berlian. Ini tidak akan berakhir. Dan beberapa buku pengembangan diri. Hei, kemana semua orang? Eh, aneh. Oke, kita lanjutkan, ya. Pergi ke Bali, naik jabatan. Kalian harus punya keberanian untuk bisa menerima tamu di rumah. Bahkan teman dekat pun bisa membuat banyak masalah. Jangan keras-keras. Dengan, kita tidak mau tetangga menelpon polisi, ya kan? Dan kita juga tidak ingin membuang makanan ke lantai. Tidak, tidak. Jangan sentuh Miguel. Ikan tidak bisa makan keripik. Astaga, apa yang terjadi? Baiklah, sudah cukup untuk hari ini. Silakan pulang semuanya. Aku tidak akan merayakan ulang tahun di rumah lagi. Selamanya. Dan ini adalah Erika. Dia benci pesta ulang tahun. Aku benci itu. Kalian dengar? Aku tidak mengundang kalian. Pulanglah. Dan jangan coba meyakinkan aku. Jauhkan ponsel. Aku kesal dengan ucapan ulang tahun. Hiu. Akhirnya bisa tenang. Wuhu. Tidak. Tidak boleh ada kue ulang tahun. Sayangnya, ulang tahun hanya terjadi sekali setahun. Dan kali ini kau harus pastikan semua orang mengingatnya. Dekorasi seharusnya terlihat lebih mengesankan. Tapi kurasa sekarang sudah cukup. Oh tidak. Semua kuenya hangus. Mungkin krim kocok bisa memperbaikinya. Sebanyak apapun kau oleskan, masih tetap tidak terlihat normal. Ah, aku kehabisan waktu. Aku harus ganti pakaian, tapi para tamu sudah di depan pintu. Selamat ulang tahun, kau terlihat. Lumayan. Apa ini semua hidangan pestamu? Ya, pestanya mungkin akan jadi luar biasa. Pukul berapa sekarang? Saatnya untuk meniup lilin. Satu, dua, tiga. Aku bilang. Hei, kau bisa meniup dengan benar? Oho, ini terjadi setiap tahunnya. Ups. Wah, terima kasih. Pertama kau curi lilinku, kemudian apa? Permohonanku tidak akan terwujud. Kau memang menyebalkan. Apakah kau tidak bisa menunggu setengah jam lagi? Teman sejatimu sangat menyukai kejutan. Halo, halo. Aku masuk. Dan aku tidak mencurigai apapun. Wuhu! Hmm, kau pandai bersembunyi. Hei, kau terlalu pandai sembunyi. Mungkin ini saatnya keluar. Semuanya aku ada di sini. Bocah yang ulang tahun ada di sini. Mungkin mereka di bawah sofa atau di belakang lemari? Atau apa mereka lupa? Tunggu, ada suara di lorong. Oh, tidak. Tidak ada apapun di sana. Pesta tidak akan bagus tanpa kejahilan. Astaga, aku takut dengan kuda. Ya, kurasa kita harus pergi. Anak-anak, bersiaplah. Sedang apa kau di sini? Bagaimana kalau menyegarkan diri? Jadi, bagaimana? Apa ini menyenangkan? Si jahil itu benar-benar gila. Ayo kita pergi dari sini. Pesta ini sangat payah. Ryan, tolong. Telingaku jatuh. Hah, ternyata kau percaya. Kau tidak mengiranya, kan? Aku punya banyak kejutan. Keren! Sudah cukup lah, luconnya. Tapi teman-teman sudah merasakan bosan. Pesta modern sedikit berbeda dari perayaan tradisional. Bisa beritahu password Wi-Fi-nya? Hmm, bukankah ini waktunya untuk selfie? Semuanya buat wajah bahagia sekarang. Keren! Baiklah, siapa yang unggah foto pertama? Bagus, sekarang kita tunggu like-nya. Iya, sepertinya mereka tidak cukup bersenang-senang. Perasaan terbaik adalah saat menunggu para tamu dan mereka datang. Memberi kado, bunga. Tapi kau sangat alergi dengan bunga. Haciu! Selesai sudah. Pestanya berantakan. Haciu! Ada apa denganmu? Seseorang, tolong ambil bunga ini. Ya, anggaplah di rumah sendiri saja. Ada makanan di meja. Dan gadis yang berulang tahun pergi. Penny mengadakan pesta ulang tahun. Sayang, selamat ulang tahun. Oh, sebuah vas? Kada yang cantik? Ya, memang inilah yang sudah aku impikan. Ya, kau butuh sedikit rasa. Oh, tapi tidak apa-apa. Sebentar lagi, Ryan juga mengadakan pesta. Sebuah vas? Untuk apa aku butuh ini? Apa maksudmu apa? Ini berguna. Lihat lekukannya. Juga warnanya, ya, hadiah yang hebat. Kau bisa lihat itu dibuat dengan cinta. Hidup seorang aristokrat berjalan dengan sangat berbeda. Begitu juga pesta mereka. Selamat ulang tahun, sayang. Oh, kau baik sekali. Oh, terima kasih. Tata kerama indah, gerak tubuh mewah, semua dilakukan dengan bermartabat. Tuan-tuan, kalian sudah dengar berita terbaru? Oh, ya. Insiden di pesta amal itu benar-benar lucu. Dan sekarang waktunya tiup lilin dan membuat permohonan. Semoga hidup kita bisa semewah udang-udang ini. Bagus sekali. Luar biasa. Bersulang sayang. Kau sayang teman-temanmu dan semua keanehan mereka. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Apa isi kotaknya? Oh, ini adalah sampah yang berkelas. Hei, selamat ulang tahun. Ambil hadiahmu di sini. Ini adalah celengan panda. Sangat orisinal. Kau boleh menyimpannya. Apa yang kau bawa? Berikan padaku. Eh, benda tidak berguna lagi. Semuanya sangat biasa. Kalian terlihat aneh hari ini. Siapa yang mengadakan pesta? Ada hadiah lagi? Wah, coba kita lihat. Astaga. Ini lonceng berkilau sekali. Dan juga nyaring. Ini adalah impian. Hmm, terkadang hidup memang sangat. Sangat misterius. Wah, siapa yang berulang tahun hari ini? Kemari, cepat. Kami akan memberikanmu selamat. Sekarang, siapa yang sudah dewasa? Kenapa semua mencubit pipi yang berulang tahun? Ini adalah bencana. Waktunya untuk pergi dari sini. Oh, kemana bocah yang berulang tahun? Tapi pestanya masih tetap hebat tanpa dia. Ayo kita meriahkan. Suka sketsa pesta ulang tahun kami? Kalian suka merayakan ulang tahun? Beritahu di kolom komentar. Jangan lupa untuk sukai video ini. Berlangganan saluran kami dan klik bell-nya agar tak melewatkan video pesta terbaru di Trum Trum Select. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.